Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kofi Toji dari UMKM Bersatu.com Kali ini karena saya hidup di dua alam Sebagai seller juga sebagai gudang Jadi tadi di video sebelumnya kita menerahkan bagaimana Seller mengirim stok ke gudang Di gudang Louisville, ADG, UMKM Bersatu, Tarogong, Kalair, Garut Saat sudah kirim, apa yang dilakukan gudang Biar kebayang nih, buat para seller, buat produksi Apa yang dilakukan gudang ketika kita sudah melakukan Seperti video sebelumnya, maksudnya sudah Isi SKW, kirim produk, inkor Apa yang dilakukan gudang? Oke, saya coba share screen Supaya kebayang Sama teman-teman Sorry, agak lambretta Lambretta Lambat, lambat, lambat Apa yang dilakukan gudang? Kali ini di gudang Ketika kita ada request inbound Akan muncul seperti ini Request inbound ya Jadi ada produk yang mau masuk Kurang lebih seperti itulah Ini ada dua inbound Menunggu penerimaan Ada yang satu lagi nih Hijab Muslim Baru ini Herbal Sehat Kita coba klik Herbal Sehat Screen manifest dulu Manifest ini safe buat Nanti ditandatangan oleh orang gudang Kurir kan bisa saja kurir yang mirip Bukan orang yang bersangkutan Jadi Maduratu premium 500 gram SKU-nya ini Kuantitinya 50 Nah kita tunggu dulu Nanti sesudah disesuaikan Tapi kita off-rope saja dulu Yah gudang itu akan nge-frog Karena untuk selanjutnya ada Perhitungan ulang Mengecekan Masuk bin Untuk Bin raknya Ini biasanya Saya biasanya set dulu Untuk di-print Dan Pihak gudang Maksudnya Penerima akan Mengeksekusi Ketika kurirnya sampai Konfirmasi sudah diterima Ini konfirmasi ya Baru konfirmasi Inkonnya masukin Idealnya ini memang di-print Terus di Tana tangan nih ya Cuma ini karena sebagai contoh saja Inkonnya masukin Ini yang dilakukan pihak gudang Jadi teman-teman seller hanya Melakukan yang Tadi seperti video sebelumnya Ini supaya ada bayangan Apa yang dilakukan gudang Misalnya kalau ini Receive Kalau belum diterima Kita tunggu dulu Apakah Sudah diterima Ini herbal sehat Atau belum Ada Ada beberapa produk yang Masih dalam perjalanan Atau memang Tidak jadi di-print Biasanya Posisinya disini ya Karena pihak gudang Belum terima Kalau hijab ini Karena sudah sampai Barangnya Secara offline-nya Sudah dieksekusi Kita tinggal rapihkan Online-nya Ini Ini Manifest Manifestnya kita simpan juga Biar tidak lupa Ini sudah diterima Tadi yang madu karena belum Kita stop dulu Di posisi Receive saja Konfirmasi saja Konfirmasinya yang sudah diterima Nah Kalau ini yang Hijab Karena sudah diterima Sudah dihitung Sudah masuk bin Kita lanjutkan Posisi Konfirmasi ini Hanya sekedar Konfirmasi bahwa Kita sudah siap Menerima produknya Produknya belum ada Di tangan kita Dari dua Case ini Saya menggunakan Dua kasus yang berbeda Yang maksudnya Madu Dan Tadi Madu dan Ini herba sehat Madu Madunya belum ada Kita belum bisa Melanjutkan Proses Budang tidak akan Melanjutkan prosesnya Hanya di posisi Resip Konfirmasi Ini lanjutkan prosesnya Karena kalau hijab Muslim sudah sampai Barang Kita sudah cek Harganya itu Terserah seller Konfirmasi 30 Sudah benar Kita isi 30 Kalau ada produk Cacat Kita tinggal isi Misalnya produk Cacatnya dua Ini 28 Dua Tapi karena Ketua produknya Bagi semua Kita tinggal Konfirmasi Perhitungan Ini Kode inboundnya Sudah muncul Link Data benar Jadi Masuk Click Konfirmasi Maksudnya Yang madu Tadi Si seller Belum bisa Mereksekusi Penjualan Karena produknya Belum datang Jadi Belum bisa Mengesekusi Transaksi Seller Atau dropshipper Kalau yang hijab ini Ini Kita kondisikan Sudah bisa Transaksi Langkah terakhirnya Konfirm Konfirm bahwa barang Memang sudah sesuai Betulnya ini Satu Kosong Kosong Satu kosong 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 Ini saya Bikin Bimnya Barangnya 30 Konfirm Done Nah Setelah Langkah ini Selesai Baru Bisa Eksekusi Transaksi Paham ya Para seller Jadi bisa saja Kita kirim Inbound Tapi Kok transaksi Gak bisa-bisa Padahal sudah Kirim Inbound Karena Pihak Budang Belum Melakukan Ini Mungkin Pihak Budang Sudah Konfirmasi Tapi Karena Produknya Belum Nyampe Pihak Budang Belum Dihitung Ulang Atau Belum Konfirm Ulang Jadi Belum Langkah-langkah Send Resip Konfirm Belum Selesaikan Sampai Ujung Dot Seperti Ini Ada Berapa Produk Yang Misalnya Proses Inbound Sudah Dilakukan Seller Tapi Proses Penerimaan Inbound Bisa Tidak Jadi Bisa Gagal Kirim Atau Apa Seperti Ini Ada Beberapa Yang Misalnya Hedy By Store Ini Dua Kali Ngirim Mereka Lagi Berlatih Double Kiriman Ngirim Satu Ngirim Inbound Dua Kali Kita Biarkan Di Sini Atau Ada Beberapa Seller Yang Karena Belum Familiar Misalnya Pas Sudah Inbound Ini Saya Tidak Bisa Transaksi Karena Memang Pihak Belum Melakukan Penerimaan Inbound Dengan Tongkap Jadi Penerimaan Inbound Itu Setelah Mereka Melakukan Cek Fisik Dengan Detail Biasanya Admin Akan Melakukan Eksekusi Seperti Paham Ya Jadi Kalau Anda Inbound Tidak Seketika Anda Bisa Transaksi Sebelum Pihak Bukan Hanya Off Bukan Hanya Menerima Tapi Menghitung Olah Ngecek Bandira Baru Mereka Melakukan Secara Online Yang Sudah Menerima Dan Diterima Dengan Baik Selan Baru Bisa Terima kasih Saya Dari Gudang Online UMKM Bersatu Atau Gudang HdG Garut Mitra Kudribal Mengucapkan Selamat Siang Semoga Pemamparannya Bisa Agak Terbayang Oleh Kepala Seller Kenapa Ketika Kita Inbound Tapi Belum Bisa Terasaksi Yang Sudah Belum Melakukan Eksekusi Sampai Ujung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima